selamat menikmati is in the present tense dilihat dari struktur kalimatnya saya menyanyi adalah masuk dalam present and I will sing is in the future tense dilihat dari strukturnya karena ada penanda will maka dia masuk dalam kalimat masa depan I will sing untuk detail penggunaan kata kerja dan juga pengaplikasian waktu dalam tense akan kita bahas berikutnya tense, time, event dilihat dari waktunya ada past, present dan future kemudian dilihat dari kejadiannya ada simple, progressive atau biasanya kalian kenal dengan continuous dan ada beweg untuk bahasan yang akan kita diskusikan yaitu tentang formula timeline time signal dan sample question pengaplikasian formula penggunaan verb dan juga subjek dalam kalimat past simple past progressive dan past beweg past simple subjek I finish studied you studied we atau bisa kita ganti dengan subjek the students atau the doctors the teachers studied we studied he atau bisa kita ganti dengan name of person ok studied she atau bisa kita ganti dengan nama orang winda menunjukkan orang ketiga tunggal studied it studied untuk subjek I sampai dengan it menggunakan infinite bentuk past yaitu studied kemudian past progressive subjek I finished was studying you was studying they the students were studying we were studying ok was studying she was studying it was studying ketika subjek I he she atau it dalam past progressive maka memakai to be was diikuti oleh present participle studying ketika subjek you they we maka memakai to be wo diikuti present participle studying bisa dicermati ya perbedaannya tergantung atau depend on the subject kemudian past perfect subjek I when it had studied you had studied they had studied we had studied he had studied when the had studied it had studied dimana dalam bentuk past perfect semua subjek memakai auxiliary had diikuti oleh past participle atau verb 3 studied bisa dicermati penggunaan dan pengaplikasian formulanya oke semua bentuk kalimat dalam past baik simple progressive atau perfect ketika dilihat dari bentuk dan fungsi kata kerja maka tidak lepas dari main verb past atau verb kedua yaitu they studied kata kerja studied masuk dalam past bentuk kata kerja past kemudian untuk yang bentuk past perfect memakai past participle studied didahului oleh auxiliary had main verb berupa past participle kemudian past progressive main verb berupa verb ing diawali oleh to be wo atau was studying dilihat dari penggunaan primary auxiliary atau auxiliary maka ada primary auxiliary had dan was dimana had diikuti past participle studied dan was diikuti present participle studying penggunaan kalimat dilihat dari form dan function verb nya oke kemudian timeline nya timeline dari post simple maka kejadiannya terjadi pada masa lampau sebelum present penggunaan dalam kalimat an action in the post i eat at lunch time atau past habit or repeated action yaitu kejadian di masa lampau yang merupakan kebiasaan i played the violin when i was yang jadi kebiasaan main violin itu terjadi di masa lampau ketika masih muda sekarang sudah tidak lagi time signal dalam past simple yang biasa dipakai semisal last last year last month last week atau this morning atau menunjukkan tahun in 1990 pada tahun 1990 sekarang tahun 2021 ketika kejadiannya yang diomongkan pada tahun 1990 maka itu terjadi di masa lampau bisa dicermati untuk timeline time signal dan juga penggunaan kalimatnya sementara penggunaan past progressive yaitu specific moment in the post suatu waktu tertentu di masa lampau disini kejadiannya sedang terjadi di masa lampau tetapi belum tampak belum bisa menggambarkan kemudian kalimat yang kedua disini lebih nampak lagi karena ada dua kejadian yang terjadi dimana kejadian satunya memotong kejadian yang sedang terjadi yang sedang terjadi adalah I was eating grape sedang makan anggur dipotong oleh kejadian she arrived jadi saat saya sedang makan anggur dia datang kemudian contoh yang ketiga yaitu parallel action dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di masa lampau I was writing while she was dictating jadi saat itu saya sedang menulis dan dia sedang mendiktikan teks kejadiannya terjadi secara bersamaan di masa lampau sebagai catatan bahwa pas progresif akan tampak maknanya bisa dilihat dengan jelas ketika dalam complex sentence complex sentence misal disini dengan menggunakan conjunction subordinate when atau while dua kejadian ini bisa lebih menggambarkan kejadian progresifnya pas progresifnya oke bisa dicermati kemudian pas bavek before a certain point in time in the past jadi kejadian itu terjadi sebelum titik waktu tertentu pada masa lampau contoh kalimat the film had started before we arrived jadi filmnya itu sudah mulai sebelum kita datang saat itu filmnya mulai duluan baru kita datang saat itu dalam timeline bisa dilihat bahwa film mulainya 8.30 kemudian datangnya 8.45 jadi film itu sudah mulai pada 8.30 sebelum kita datang dan saat ini filmnya sedang juga sedang diputar makanya ketika film mulai memakai pas public kemudian kita datang saat itu memakai pas simple bisa dicermati dari timeline untuk sampel question disini contohnya adalah pas simple I blah 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 him when he came in for a job interview a week ago ada subject I berarti yang hilang adalah finite karena ada objek him ada penanda waktu a week ago berarti yang kita butuhkan adalah kata kerja lampau apakah meet bisa tidak karena sudah jelas ini lampau have met juga tidak bisa meeting tidak bisa karena tidak ada to be harus didahului to be kalau memakai meeting present participle maka option yang paling tepat adalah I met him when he came in for a job interview a week ago next sample question past progressive when I went to her office marry her dogs ada kata when berarti option clean cleanse tidak mungkin clean marry subjeknya marry clean tidak mungkin cleanse juga tidak mungkin karena dia bukan present cleaning tidak didahului oleh to be maka tidak bisa option yang paling part adalah was cleaning when I went to her office Mary was cleaning her dogs jadi saat saya pergi atau datang ke kantor Mary saat itu Mary sedang membersihkan mejanya oke next about present present simple present progressive present perfect untuk penggunaan verb dan juga subjek dalam kalimat pengaplikasian formula present simple subject I we need study you study they atau the student study we study he atau digantikan nama orang oki studies she atau digantikan nama orang winda studies it studies bisa dicermati ketika subjek I you way we maka finite yang dipakai adalah bare infinitive study ketika subjek he she it atau name of person maka finite yang dipakai adalah additional infinitive studies yaitu verb dengan ditambah s atau es oke silahkan dicermati next untuk present progressive atau present continuous subjek I we need I'm studying you are studying they atau the students are studying we are studying he atau oki is studying she atau winda is studying it is studying bisa dicermati ketika subjek I maka to be am diikuti present participle studying ketika subjek you they we maka to be are diikuti present participle studying ketika subjek he she it atau name of person maka to be is diikuti present participle studying oke bisa dicermati next untuk present public subjek I we need have studied you have studied they atau the students have studied we have studied oki has studied she has studied it has studied bisa dicermati ketika subjek I you they we maka memakai auxiliary have diikuti past participle atau kata kerja ketiga studied ketika subjek he she it atau name of person maka auxiliary yang dipakai adalah has diikuti past participle atau kata kerja ketiga studied oke bisa dicermati ya untuk bentuk penggunaan kalimat present simple present progressive dan present perfect kemudian ketika dilihat dari bentuk dan fungsi verbnya present simple itu memakai berinfinitif study present simple ketika subjek she he atau it memakai additional infinitif studies kemudian present perfect memakai post participle studied didahului oleh have atau has tergantung subjeknya kemudian present progressive memakai main verb present participle studying didahului to be are atau am atau is tergantung subjeknya kemudian penggunaan primary auxiliary yaitu pada present perfect have pada present progressive is present perfect ini ada yang memakai have ada yang memakai has tergantung subjeknya pada present progressive ada yang memakai is am atau o tergantung subjeknya ini dilihat dari form dan function of verbnya oke untuk timeline present simple penggunaan kalimat habit or repeated action bisa dilihat dari timeline bahwa habit atau repeated action itu selama present terjadi secara beraturan atau terus terjadi i eat everyday jadi kejadiannya itu berlangsung ter apa menjadi kebiasaan tetapi tidak selalu makan saja tidak tetapi habit kebiasaan i eat everyday makanya diberi tanda silang 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 karena makannya semisal tiga kali sehari tidak seharian makan atau setiap hari makan kemudian yang kedua facts and generalization jadi fakta atau mengeneralisasi the sun rises jadi matahari terbit itu adalah fakta dan itu terjadi terus menerus ketika waktunya terbit yang ketiga adalah scheduled future event jadi kalau meskipun itu future kalau kejadiannya sudah dijadwalkan maka memakai present my plane lands at 11.20 jadi pesawatnya akan mendarat pada pukul 11.20 bisa dilihat dari timeline untuk time signal biasanya simple present atau present simple memakai every every day every week every month atau always sometimes seldom etc jadi beberapa time signal yang dipakai dalam present simple bisa dicermati kemudian present progressive penggunaan dalam kalimat an action taking place right now kejadian yang berlangsung saat ini I am eating jadi makannya saat itu sedang ketika sedang berbicara atau a planned future action kejadian masa yang akan datang yang sudah direncanakan ini sudah direncanakan sekarang I am going to the pool tomorrow kata I am going masuk ke dalam progressive karena ada pengaplikasian to be diikuti present participle yaitu I am going I am going to the pool tomorrow she is going to the pool tomorrow they are going to the pool tomorrow bisa dilihat dalam timeline lainnya untuk time signal present progressive biasanya memakai right now at this moment this afternoon atau etc kecuali yang untuk planet future action maka time signal jelas memakai yang future tomorrow tapi ini harus sudah direncanakan baru bisa mengaplikasikan I am going to be going bisa dicermati ya kemudian present perfect contoh kalimat he has lived in rabat for two years he began living in rabat two years ago and he still lives there jadi sudah mulai tinggal di rabat dua tahun yang lalu dan sekarang masih tinggal di sana maka memakai perfect bisa dilihat dari timelinenya sudah dimulai dari masa lampau dan saat present masih di sana maka memakai present perfect untuk time signal yang biasa dipakai dalam present perfect misalnya just not yet for since ever never first time so for etc jadi kalau dalam soal ada beberapa time signal ini maka otomatis option yang dipilih adalah yang memakai present topic untuk sample question present simple earnest blah 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 up early everyday because he likes going to the gym before it is busy ada subject earnest berarti yang kurang adalah finite nya ada verb ada penanda waktu everyday maka yang kita butuhkan adalah yang dalam present dari option ada get to get is getting getting to get is getting getting tidak mungkin jelas yang paling mungkin adalah get additional infinitive kata kerja dengan menambahkan s atau es get honest gets up early everyday ok next sample question so far there blah 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 no word from them about the budget dari option berarti yang kita butuhkan adalah finite ada penanda so far masih ingat ya berarti yang kita butuhkan adalah dalam bentuk perfect kalau perfect pasti diawali oleh auxiliary have has atau had diikuti post participle dari option yang mungkin adalah has been next about future pembahasan berikutnya yaitu tentang future ada formula timeline time signal the use of will atau be going to dan juga sample question mengingatkan kembali when we talk about time berarti ada time dan event ada waktu dan ada kejadiannya dimana waktunya ada past present future kemudian eventnya ada simple progressive dan perfect untuk part ini yang kita akan bahas adalah tentang future future simple future progressive dan future perfect untuk pengaplikasian formula dalam kalimat future simple subject i we need will study you will study they will study we will study he will study winda will study it will study bisa dicermati bahwa semua subject diikuti oleh model auxiliary will setelahnya diikuti per infinitive study untuk future progressive subjek i will be studying you will be studying they atau subject the students will be studying we will be studying he will be studying winda will be studying it will be studying bisa dicermati semua subject diikuti oleh auxiliary modal auxiliary will setelah itu ber infinitive be baru diikuti present progressive studying present participle studying kemudian untuk future perfect subject i we need will have studied you will have studied they will have studied we will have studied he will have studied she will have studied it will have studied bisa dicermati untuk semua subject diikuti auxiliary atau modal auxiliary will setelahnya ber infinitive penanda perfect yaitu have setelah itu diikuti post participle studied atau verb ketiga studied jadi ini adalah pengaplikasian penggunaan formula future simple future progressive dan future perfect dalam kalimat dilihat dari bentuk kata kerja dan juga fungsinya bahwa kata kerja yang dipakai dalam future adalah per infinitive they will study semua memakai per infinitive study setelah modal auxiliary kemudian untuk past participle dalam bentuk perfect setelah have studied semua memakai ini studied have studied dan juga untuk future progressive present participle studying setelah be dan juga setelah will primary auxiliary yang dipakai dalam future i mean adalah be dan juga have they will studied she will studying ini future ya future perfect dan juga future progressive future perfect they will have studied future progressive she will be studying diganti ya berasanya diganti future kemudian yang modal auxiliary semua memakai modal auxiliary will ada yang memakai shall untuk subject i dengan we tetapi yang saya tuliskan disini untuk memudahkan pemahaman saya memakai atau menuliskan modal auxiliary will baik dalam future simple future progressive ataupun future perfect bisa dilihat untuk timeline future past present future semua future terjadi di masa setelah present time signal yang biasa dipakai semisal next year next week atau in 19 i mean in 2022 pada tahun 2002 berikutnya on desember 2021 pada desember 2021 nah itu berarti masuk dalam future et cetera dan yang lainnya oke next is the difference use of future with going to and will jadi perbedaan penggunaan kalimat dalam kalimat penggunaan kata going to dan will kita memakai going to pada planned events and intentions jadi kalau kejadian itu sudah benar-benar direncanakan maka memakai going to dalam contoh sebelumnya ini saya masukkan dalam continuous karena ada penggunaan rumus to be plus going dalam pembahasan future dipakai going to ketika kejadian itu benar-benar sudah direncanakan contoh kalimat she is going to attend college jadi saat berbicara dia memang sudah merencanakan ketika akan memasuki kampus apa yang sudah akan atau perlu dipersiapkan kemudian we are going to the movies next week jadi kita akan atau kita sudah merencanakan akan pergi menonton film minggu depan and how about the use of will bagaimana dengan penggunaan will will is used when it is about recent decision promises atau prediction jadi ketika kita membicarakan sesuatu atau mengucapkan suatu keputusan yang mendadak saat itu atau janji atau mungkin tentang prediksi i think i will go to that party next week ini tentang recent decision mungkin saya akan pergi ke pesta itu minggu depan jadi belum direncanakan the economy will get better soon ini tentang prediction ekonomi akan membaik segera membaik karena mungkin melihat tentang gejala atau berita ekonomi saat itu maka ada prediksi the economy will get better soon tentang promise yes i will marry you ini janji ya saya akan menikahimu i will marry you jadi ini adalah perbedaan penggunaan going to dan juga will kaitannya dengan waktu time signal bisa dicermati untuk sampel question present simple i hope you next year when the olympic games come to my city i hope you karena ada subject you maka kita butuh finish karena ada keterangan waktu next year berarti yang kita butuhkan adalah yang future dilihat dari option yang menandakan future adalah a visit will visit a will visit they have visited will be visited mungkin have to visit antara will visit dengan will be visited dari sentence yang kita butuhkan makna apa aktif atau pasif kamu mengunjungi berarti yang kita butuhkan adalah aktif maka option yang tepat adalah will visit next sample question we will start when he blah 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 ready ada catatan use present simple in subordinate clause that has future meaning subordinate clause itu ditandai oleh subordinate conjunction when disini ini apa klausa utamanya adalah we will start subordinate clausanya when he blah 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 ready kita akan mulai ketika dia siap ketika dia siap itu kan akan maknanya akan tetapi dia posisinya disubordinate maka kita harus memilih option yang present dari option yang present mana is being has been atau is present yang dimaksud adalah present simple maka option yang paling tepat adalah is we will start when he is ready bisa dicermati ya oke so thank you guys saya sudah menyampaikan materi silahkan kalian mempelajari dan pemahaman kita serahkan pada yang maha memahamkan oke guys i am also still learning so see you and if you have question kalian bisa menuliskan dalam w.a. group atau dalam komen di bawah ini jangan lupa catatan kalian pribadi oke so thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh